Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali bersama ibu hari ini Kita akan belajar PMBJ bab 3 Yaitu gerak anggota tubuh dalam lagu Hompimpa Sebelum kita mulai, kita membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anak, di dalam bab 3 Yaitu gerak anggota tubuh dalam lagu Hompimpa Tarian Hompimpa diiringi lagu Hompimpa Masih ingat kebelajaran kita di bab 1 Tentang lagu Hompimpa? Ya, ketika menyanyikan lagu Hompimpa Itu adalah awal kita akan mulai permainan Nah, di tari Hompimpa sama Gerakan pertama pun kita akan seperti teman-teman Ketika bermain Hompimpa Ya, tari Hompimpa dilakukan berkelompok 3 atau sampai 6 anak Tari Hompimpa ada beberapa gerakan Tarian Hompimpa dilakukan dengan gerakan yang khas Ada gerakan tangan, kaki, dan pinggang Saat menari Hompimpa Kita menggunakan selendang Yuk, kita perhatikan gerak tubuh dalam tari Hompimpa Ya, gerakan pertama disebut dengan gerak Hompimpa Karena gerak ini sama seperti kita gerak Hompimpa Ya, tangannya diayunkan seperti ini Ya, lakukan gerakan tangan Gerakan juga pinggul anak-anak Lalu pinggul digerakan ke samping kanan dan kiri Gerakan yang kedua yaitu gerak mengayun lengan Gerakan dilakukan dengan tangan kanan dan kiri secara bergantian Tangan kanan diayun ke depan Tangan kiri diayun ke belakang Gerakan dilakukan dengan kaki mengeper Hitungan pertama, tangan kanan ke depan Hitungan kedua, tangan kanan bergantian Bergantian, tangan kanan Yang pertama, hitungan pertama tangan kanan ke depan Hitungan kedua, tangan kiri ke depan Bisa melakukannya? Ya, kita bisa melihat contohnya di dalam gambar Gerakan ketiga adalah jinjit ke samping kanan dan kiri Ya, tangan anak-anak, kedua tangan berada di belakang Ya, lakukan gerakan jinjit Gerakan dilakukan ke kanan dan kiri Hitungan pertama, jinjit ke samping kanan Hitungan kedua, jinjit ke samping kiri Lakukan dengan luas ya Dan kaki mengeper Lakukan juga dengan variasi Gerakan keempat adalah melangkah kaki ke depan Gerakan dilakukan bergantian Kaki kanan melangkah ke depan Selendang digerakan ke kiri Kemudian, kaki kiri maju ke depan Selendang digerakan ke kanan Ya, dilakukan secara bergantian Yang kelima adalah Gerak goyang pinggang dan memutar lengan Memutar lengannya itu adalah di depan dada Teman-teman sambil tangannya mengepal Gerakan pinggang ke kanan dan kiri Tangan diputar di depan dada Posisi tangan mengepal Lakukan gerakan sesuai irama lagi Keenam, berjalan memutar Nah, gerakan ini dilakukan bersama-sama Penari berbaris ke belakang Lalu, kemudian berjalan memutar Nah, itulah beberapa gerakan tari hong timpa Kalian dapat berlatih Menari hong timpa Buatlah kelompok Anggota kelompok terdiri dari 3 sampai 6 orang Lakukan gerakan yang kamu pelajari tadi Yaitu gerakan pertama sampai gerakan ke enam Menarilah sesuai irama Lakukan latihan dengan sungguh-sungguh Di halaman 26 Anak-anak bisa melihat video Tari hong timpa dengan masken barcode yang ada Kalian bisa melihat video tersebut Untuk latihan di rumah Nah, setelah anak-anak tahu gerakan dari 1 sampai 6 Coba kita pasangkan Latihan yang ada di buku anak-anak Yang pertama Gerakan apa? Ya, goyang pinggul Dan memutar tangan Yang kedua adalah gerak hong timpa Nah, yang ketiga adalah mengangkah ke depan Yang keempat adalah jinjir ke samping Kelima adalah mengayun tangan Hebat Anak-anak masih ingat ya Gerakan pertama sampai gerakan ke enam Nah, ketika menari tari hong timpa Sikap apa yang dapat kita pelajari Ya, semua penari ini harus terlihat gembira Agar tariannya terlihat oleh para penonton Jadi semangat Yang kedua adalah saat menari harus bekerja sama Ya, jadi teman-teman ketika melakukan tari hong timpa Harus bekerja sama Yang ketiga adalah bertanggung jawab Yang terakhir adalah menghormati teman Alhamdulillah, anak-anak kita sudah mempelajari Gerak tari hong timpa dari gerak pertama sampai gerak ke enam Semoga anak-anak bisa menghafalnya Dan berlatih di rumah Pelajaran kita sudah selesai Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini Dapat bermanfaat untuk kita semua Mari teman-teman, anak-anak soli dan soliha Kita akhiri pembelajaran kita dengan lafaz hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu kembali Terima kasih Terima kasih